Kabar gembira bagi kalian mahasiswa di kota Tasikmalaya. Dengan sosial, kota Tasikmalaya menyediakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu. Ada pun persyaratan umumnya, 1. Menyejukkan permohonan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi. 2. Lalu seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi. 3. Penduduk daerah yang telah berdomisili di daerah paling singkat 2 tahun. 4. Perkelakuan baik. 5. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untung. A. Mengikuti seluruh tahapan proses seleksi. B. Tidak terlibat dalam aktivitas tindakan yang melanggar hukum atau menjadi anggota organisasi yang tertentangan dengan ideologi Pancasila. C. Tidak terlibat dalam aktivitas tindakan yang melanggar kode etik akademik. D. Tidak mengajukan perpindahan pergeruan tinggi atau program study. Dan E. Bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan. 6. Menyampaikan data dan dokumen secara lengkap dan benar. 7. Berusia paling tinggi 20 tahun saat pendaftaran calon penerima beasiswa. 8. Merupakan keluarga miskin yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 9. Bercatat sebagai mahasiswa pada pergeruan tinggi. 10. Mahasiswa yang terdaptar pada pergeruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program study dari pemerintah pusat. 11. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun. 12. Memiliki rekening bank atas nama mahasiswa penerima beasiswa. 13. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah perusahaan swasta. 13. Untuk persyaratan khusus. 1. Telah menempuh pendidikan selama 6 bulan atau 1 semester dan memiliki indeks prestasi paling rendah 3,51 untuk mahasiswa pergeruan tinggi negeri dan 3,55 untuk mahasiswa pergeruan tinggi swasta pada skala 4,00. Untuk penerimaan dan pendaptaran tanggal 23 Februari sampai 11 Maret 2022, seleksi administrasi 11 Maret sampai dengan 18 Maret 2022, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi 22 Maret 2022, dan pendaptaran ulang 25 Maret sampai dengan 29 Maret 2022. Biasiswa ini diberikan untuk mahasiswa pergeruan tinggi di kota Tasikmalaya. Informasi lebih lanjut hubungi Dina Sosial Kota Tasikmalaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dina Sosial Kota Tasikmalaya.